Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya sahabatku dimanapun anda berada Terutama penggerak keluarga sakinah Baik agama islam maupun agama lainnya yang saya hormati Pada pagi ini saya bertempat di Sanbrat Batuaji Ingin berbagi tentang beberapa permohonan Yang intinya Pak Mariono Kira-kira judul apa saja yang cocok Tentang keluarga atau pendidikan anak Yang biasa saya sebut dengan keluarga sakinah dan parenting Karena memang itu yang sering saya sampaikan di beberapa taklim Karena Tupoksi saya sebagai konsultan dan mediator konflik rumah tangga Sekaligus penyeluruh kementerian agama yang di kota Batam khususnya Tetapi tugas saya bukan hanya di Batam ya Sekepri bahkan di luar provinsi Kepulauan Riau Baiklah teman-temanku dimanapun anda berada khususnya yang bertanya dan untuk yang lain Materi-materi tentang keluarga sakinah dan pembinaan terhadap anak Yang cocok saat ini Yang kontemporer Tema-tema ini saya bagi ke dalam 4 kelompok ya Yang pertama untuk cocok untuk suami istri Yang kedua kepada istri Yang ketiga kepada suami Yang keempat orang tua terhadap anak Untuk suami istri Kalau misalnya nanti ada kajian subuh Atau majelis taklim Bapak-bapak ibu-ibu Atau siapapun Atau publik Yang ini cocok Yang pertama Deteksi dini pasangan selingkuh Materi ini nanti ingin menjelaskan Seperti apa sih Ciri-ciri Atau indikasi suami itu sudah selingkuh Dan itu dari awal Deteksi dini Kemudian yang kedua Mengendalikan mantan yang terindah Terlalu banyak diantara kita Rumah harus berantakan Gara-gara mantan yang terindah Padahal bukanlah yang terbaik Ingat ya Terindah bukanlah yang terbaik Yang terbaik itu istri Tetapi kita bayangan Kita terus dengan mantan-mantan Jadi tema yang kedua itu Ingin menjelaskan Bagaimana mantan yang terindah itu Harus kita kendalikan Mantan terindah itu biasanya Pada kita atau pasangan kita Yang dulu pernah pacaran Atau setelah menikah orang lain Kita mendapat jandanya atau dudanya Itu biasanya mantan terindah Masih tetap melekat dalam otaknya Kemudian yang ketiga Kewajiban bersama suami istri Terlalu banyak diantara kita Menyudutkan tugas masing-masing Misalnya ini tugas istri Ini tugas suami Ini tugas anak Padahal ada yang kewajiban bersama Nah pada materi yang ketiga ini Saya hanya ingin menjelaskan Yang kewajiban bersama itu yang mana Kemudian yang keempat Mertuamu adalah orangtuamu Terlalu banyak diantara kita Orang yang berumah tangga Istri tak menghormati orangtua suami Suami pun tak menghormati orangtua istri Padahal dalam agama Kedua orangtua keudahulah pihak Adalah orangtua kita Jadi materi ini akan menjelaskan Dari tentang Mertuamu adalah orangtuamu Kemudian yang kelima adalah Adab bertetangga Jadi materi ini ingin menjelaskan Menjadi tetangga yang baik itu bagaimana sih Apa batasan yang boleh Dengan yang tidak boleh Karena selama ini Bapaknya itu tidak sayang istrinya Karena ingat salah satu cara Agar anak berbakti kepada kita Jangan sakiti anak kita Jangan sakiti maknya Karena bagi anak Tak akan pernah hormat Melihat ayahnya yang menyakiti ibunya Itu materi satu ya Sayangi istri agar anakmu berbakti kepadamu Yang kedua Jika hati istri sudah mati Berakibat rejeki akan berhenti Nah ini penting Artinya begini Bagi suami Kalau hati istri itu sudah mati Menjerit dia Karena mungkin sering kita sakiti Kita bolak-balik selingkuh Ketika hati itu sudah mati Dia berada di rumah kita Tak menghardik kita Tetap buatkan air minum untuk suaminya Tetap mengurusi anaknya Tapi ketika hati istri sudah mati Sudah lelah menghadapi kenyataan Mau bunuh diri takut dosa Mau cerai kasih anak Tapi dia diam Seribu bahasa Maka disitu apapun mimpi suami Akan terhambat otomatis Kenapa Sukses suami Di belakangnya adalah Ada istri Jadi ketika istri hati yang sudah mati Itu pertanda Rejeki suami pun akan terhenti Ya kemudian yang keempat Jangan korbankan istrimu demi ibumu Nah ini kan banyak sekali suami ini Yang ada ungkapan Wahai istriku Aku bisa mencari istri sehali sepuluh kali Tapi aku tidak bisa mencari ibu sampai kiamat pun Betul itu Betul itu Karena ibu cuma satu Istri bisa banyak Tapi ingat Jangan sampai demi ibu Menyakiti istri Yang keempat Kewajiban suami Bukan hanya istri Nah ini yang saya maksud tadi Bahwa kewajiban suami itu Kan ada empat kelompok wanita ya Ada istri Ada ibu Ada saudara perempuan Juga ada anak perempuan Artinya Kewajiban suami ini Bukan hanya istri Makanya jangan jadilah suami K.O.B Kaklah oleh Bini Kemudian materi yang kelima Ya Kewajiban suami terhadap anak Tidak putus Ini materi ingin menjelaskan bahwa Misalnya kita terjadi perceraian Ya Anak kita ikut bersama istri Meskipun istri itu yang salah Meskipun anak itu tidak hormat dengan bapaknya Mungkin bapaknya di Dijibunci anak itu karena kesalahan ibunya Banyak fitnah Tetapi kewajiban seorang ayah tidak putus Misalnya istri kita Anak kita bersama istri Ya Kewajiban bapak Tidak boleh putus Maka seorang suami Kalau mau menikah lagi dia Pertimbangan anak Kalau kira-kira misalnya kita tak sanggup menafkahi Anak yang bersama pada istri Pilihannya lebih bagus Membujang saja Atau menduda saja sampai akhir Hayat Kenapa Jangan sampai anak kita jadi korban Kecuali kita menikah lagi Anak kita aman Karena kewajiban kita menafkahi anak Tidak akan putus gara-gara bercerai Bahkan bukan hanya anaknya ya Ibunya pun wajib kita berikan upah Andaikan istri mantan istri kita sudah menikah pun Ya Maka kewajiban itu tetap pada ayahnya Bukan ayah dirinya Andaikan kita pun sebagai seorang ayah telah meninggal dunia Ya Kewajiban menafkahi anak bukan pada ibunya Bukan pada ayah dirinya Tapi kewajiban itu tetap pada suaminya Pada bapaknya Kalau sudah meninggal dunia Ya kakaknya Adiknya Walinya Nini mamanya Intinya tidak ada kewajiban isi dengan ayah diri Oke Kemudian materi untuk orang tua terhadap anak Kewajiban orang tua mengendalikan media sosial anak Kita semua tahu sekarang ini ada sesuatu yang di tangan anak yang mahadahsat menghancurkan anak Yaitu media sosial yang sering saya istilahkan dengan setan gepeng itu Maka orang tua apapun ceritanya wajib mengendalikan media sosial anak Bukan hanya pandai membelikan Yang kedua deteksi dini LGBT dan narkoba pada anak Jadi materi ini ingin menjelaskan bahwa sekarang Yang namanya LGBT LGBT itu penyimpangan sek ya Itu ternyata bisa dideteksi dari sejak bayi Kita akan menderita suatu saat ketika sudah tua Maaf Punya anak Lesbi Punya anak Bencong Punya anak suka lawan Suka sama sejenis Maka orang tua harus mengantisipasi Banyak orang mengatakan jadi lesbi itu takdir Jadi bencong takdir Menurut saya nanti dulu menyalahkan Allah subhanahu wa ta'ala Itu jangan-jangan ada kesalahan dari orang tua Mungkin anak ada salah Tapi kan orang tua bertanggung jawab Ternyata deteksi dini LGBT Bisa dikontrol dari sejak kecil Agar anak kita tidak terjebak Nah materi ini juga menjelaskan tentang narkoba Betapa banyak diantara kita Anak-anak narkoba dengan oblat poplosan Yang ada di sekitar toko itu Mulai dari komik Panadol, Distro, Antalgin, Bodrek, Antimo Dicampur dengan air minum teh gelas segala macam Maka materi ini menjelaskan Bagaimana kita mendeteksi Agar anak tidak kecanduan narkoba di masa tua Dan tidak menjadi penyimpangan sek di masa tua gelas Kemudian yang ketiga Anakmu adalah harapanmu Materi yang ketiga ini ingin menjelaskan bahwa kepada orang tua Jangan terlalu sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang tidak ada ujung pangkalnya Apakah itu organisasi Apakah itu LSM atau nongkrong di kedai kopi Kulu-kiri, kulu-kilir Karena pada akhirnya yang akan mengurus kita adalah anak Ketika kita sudah tua Ketika kita sudah tidak berdaya Siapa yang mengantarkan kita ke rumah sakit Siapa yang menyopi makan Siapa yang mensolatkan kita Siapa yang menguburkan kita Siapa yang mengkapani kita Siapa yang betul-betul berdoa untuk orang tuanya Siapa yang terus menziarahi kuburan kita Hanya anak, bukan teman kedai kopi Bukan teman organisasi Dan juga bukan rekan sekantur Maka anak itu harapan Boleh kita sibuk di luar Itu hanyalah sementara Kita boleh sibuk di luar Itu hanya sampingan Apalagi sekedar ngomong di kedai kopi Jadi anakmu adalah harapan Yang keempat Jangan biarkan anakmu terlalu diurus nenek atau kakeknya Materi ini berdasarkan pengalaman hari-hari Bisa sebagai mediator dan konflik rumah tangga Terlalu banyak orang tua Ini membiarkan bahkan menginginkan anak diurus neneknya, kakeknya Ingat tidak ada kewajiban kakek dengan nenek Itu mengurus anak kita Kakekmu nenekmu bukan pembantumu Itu satu Yang kedua Perangai kakek dengan nenek Biasanya terlalu sayang dengan anak yang berlebihan Yang berdampak memanjakan anak Memanjakan anak itu bukanlah sesuatu yang baik Bisa membuat otak anak itu rusak Itu kedua Yang ketiga Ada pula perangai kakek dengan nenek ini selalu menyalahkan ibunya Selalu menyalahkan ayahnya Dia berakibat Anak itu benci ibunya Benci kita Mungkin kita dulu punya salah dengan orang tua kita Ya mestinya kakek nenek Tidak usah pula menjatuhkan kita sebagai ayah sebagai ibu terhadap anak kita terhadap cucunya Kalau anak nanti sudah benci ayahnya Sudah benci ibunya akibat nenek dengan kakek yang tidak paham dampaknya Kita akan tersiksa Saya banyak sekali menghadapi klien seorang ayah sakit hati dengan anak kandungnya Karena anak kandungnya terpengaruh omongan kakek dan neneknya Kesalahan itu bukan pada kakek nenek Kita yang salah Kenapa anak itu diurus kakek nenek Kalau diurus sementara silahkan saja Ya Kemudian yang kelima Jangan paksakan anakmu harus berprestasi Untuk kita catat teman-temanku ya Allah ini mendesain kita sebagai hamba Allah ini punya takdirnya masing-masing Allah lebih tahu apa, siapa kita dan kita mau jadikan apa Jangan paksakan anak itu harus berprestasi Ini orang tua kadang-kadang perkosa anak, anak harus juara Kita coba review ulang masa lalu kita dengan teman-teman kita Coba kita balik kampung Yang sekarang jadi orang kepala desa Sekarang jadi tokoh Mungkin jadi bupati Jadi camat Jadi anggota DPR Yang hebat-hebat di kampung itu Coba kita ingat-ingat Juga bukan orang berprestasi juga kan Orang biasa-biasa juga Bahkan yang suka maling mangga zaman dulu lagi kan Itu pula sekarang yang hebat-hebat di kampung Artinya apa Prestasi bukan jaminan Termasuk memaksa anak bagian prestasi itu Ketika misalnya nilai anak baik Itu baik rapot maupun ijasa Dipoto dimasukkan facebook Itu juga bagian yang menurut saya tidak tepat Iya kalau anak berprestasi terus Kalau tidak Ketika anak fotonya rapotnya bagus Masukkan facebook Suatu saat jelek Kemudian tidak dimasukkan facebook Itu anak sudah sakit hati Apalagi kita ini punya anak lima Misalnya kan ya Kan belum tentu berprestasi semua Ya telur ayah Sejak kalau bertelur 10 Kan ada juga yang busuk kan Begitu juga anak kita Jangan anak itu dipaksakan Berprestasi semua Kalau satu anak prestasi Dimasukkan facebook Media sosial Yang satu tidak Apa dampaknya Akan iri-iri Kan yang berprestasi Belum tentu juga Yang berbakti kepada kita Nanti ketika kita sudah tua kan Malah kadang-kadang Anak yang bodoh-bodoh itu Yang akan mengurus kita Di hari tua kita Kita janganlah Seperti kisah Nabi Yusuf ya Ayahnya itu Karena ayahnya selalu Memuji-muji Yusuf 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 Maka keluarganya Ingin berusaha Menyingkirkan Yusuf Ya tapi bukan untuk dibunuh Supaya jauh Karena akibat Pelajaran dari ini Bapaknya selalu Memuji Yusuf 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 saja Begitu juga kita Ya dengan anak-anak kita ini Tidak boleh kita Membenci orang yang tak Menganggap remeh Mereka yang tak berprestasi Masa depan anak Hanya Allah yang tahu Suatu saat Saya kira itu Teman-temanku Ada sekitar 20 Materi Tentang keluarga Sakinah Tentang parenting Yang mau Penyuluhan Silahkan kontak saya Di nomor 0811 772 633 Bisa di masjid Bisa di kantor Atau bisa di lapangan Kalau ingin menggunakan Slide Infocus Materi-materi tadi Itu saya yang menyiapkan Infocus Karena saya ada Infocus ada 4 Kalau misalnya Mau di lapangan Terbuka Untuk RT RW Itu kan saya ada Infocus Ada slide Kayak layar tancap Semua saya yang siapkan Mulai dari Infocusnya Kemudian Screen Atau layarnya Tapi kalau Sound systemnya Yang saya hanya Portable Kecil saja Kalau kecil Bisa pinjam punya saya Tapi kalau untuk Yang besar Untuk Saya berharap Panitia Bisa menyiapkan Sekiranya itu Teman-temanku Mudah-mudah Dan manfaatnya Insya Allah Keluarga kita Sakinah Mawadah Warahma Bahagialah Hari Batin Dan tentu Anak-anak kita Suatu saat Menjadi anak yang Soleh dan soleha Berbakti kepada Ayahnya Berguna bagi Agama Dan tentu Berbakti kepada Bangsa dan negara Indonesia Tercinta Saya kira itu Cukup sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih